Pasca kepergian duo monster 2TAK, Suzuki GT750 dan Kawasaki Edge 2 Mark IV, kalau ngikutin timeline sejarah dari Wikipedia, maka kelanjutan progres motor 2TAK berkapasitas besar itu bakal langsung lompat ke generasi rest replika Edan dari trio pabrikan Jepang. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh lagi, sebenarnya GT750 sama Edge 2 Mark IV itu masih ada lagi loh penerusnya. Dan gokilnya penerus big bike 2TAK ini bukan cuma sudah pakai teknologi baru yang bikin duet monster 2TAK sebelumnya kelihatan kayak dinosaurus. Tapi secara teknikal juga jauh lebih bikin niler lagi. Namanya adalah Yamaha GL750 sama Kawasaki Square 4 750. Nah terus apa sih yang terjadi sama dua motor tadi? Kenapa banyak diantara kita sama sekali nggak tahu soal hal ini? Bahkan saya yakin entusias level dewa sekalipun nggak banyak yang tahu soal keduanya. Penasaran sama sosoknya? Dan pengen tahu kenapa kedua motor ini justru nggak pernah nongol di katalog resmi Yamaha dan Kawasaki? Yuk kita bahas bareng-bareng. Buat kalian yang pernah nonton video ini, pastinya sudah nggak begitu asing deh ya sama Yamaha GL750. Ya bukan cuma Honda doang yang punya GL series, Yamaha juga punya. Dan jangan salah, GL punya Yamaha ini bahkan lebih canggih dari GL punya Honda. Dan selanjutnya, percaya nggak percaya, GL punya Yamaha ini yang justru duluan diperkenalkan dibanding GL series punya Honda. Ya, bertepatan dengan gelaran Tokyo Motor Show tahun 71, Yamaha memperkenalkan motor prototipenya dengan nama GL750. Kemudian konsepnya dilanjut ke pameran Paris Salon, menggandeng partner mereka Sonauto Yamaha Perancis. Selain punya konsep desain yang super duper premium, motor ini diplot Yamaha sebagai motor dua tak ultimate di eranya, sekaligus menggusur monster dua tak sebelumnya kayak Suzuki GT750 sama Kawasaki H2 Mark IV. Terus gimana caranya Yamaha mengalahkan mesin monster Suzuki sama Kawasaki tadi? Yup, dengan mesin yang lebih gokil lagi. Yamaha GL750 ini menggunakan mesin dua tak inline 4 berkapasitas 700 cc. Ada yang nggak asing? Ya, kalau kalian penonton setia history lesson di sini, pasti ngerti deh. Mesin GL750 ini adalah basis mesin yang sama, seperti yang digunakan Yamaha untuk prototip motor balap TZ700 dan YZR500. Itu blok rank case-nya sama persis loh, kayak motor balap TZ-nya Yamaha. Ditambah lagi, Yamaha juga mengklaim GL750 ini sudah menggunakan teknologi Fuel Injection yang menambah efisiensi secara signifikan, sekaligus juga mengurangi kadar emisi berbahaya. Yang bikin tambah ngiler lagi, motor ini juga dirumurkan punya output power sekitar 90 HP, alias cuma beda sekitar 20-25 HP dari motor balap GP500 Yamaha di era yang sama. Plus, pastinya motor ini juga jadi yang paling kencang di dunia pada masanya. Kukil kan? Soalnya waktu itu, Yamaha juga sudah berkomitmen untuk ikutan balap Daytona dan GP500 pakai motor 2 tak. Dan karena mereka belum punya motor produksi dengan kapasitas besar, maka Yamaha GL750 inilah yang disiapkan ke pasaran. Seandainya proyek Daytona dan GP500 mereka sukses jadi juara. Dan selanjutnya yang kita ketahui, Yamaha hampir mempermalukan MV Agusta di musim perdananya ikutan GP500. Kemudian jadi juara dunia beneran bareng kombinasi Giacomo Agos ini plus Yamaha ZZR500. Loh, kalau momentumnya emang pas banget, kenapa Yamaha GL750 ini justru nggak dirilis ke pasaran? Nah, nasibnya ini sama aja kayak jagoan Kawasaki yang dirilis hampir berbarengan sama GL750. Pada momen yang bersamaan dengan kehadiran GL750, Kawasaki merilis H2 Mark IV dengan mesin 3 silindernya yang punya julukan Widowmaker. Beda dari Yamaha yang kepengen jadi penguasa 2 tak, Kawasaki ini punya target pasar yang rada beda. Dibanding punya penjualan 2 tak yang sebanyak-banyaknya, geng ijo itu bakal lebih agresif kalau gelar motor tercepat mereka diganggu sama merek atau motor lain. Pusik rekor motor tercepat Kawasaki, sikat. Ini terbukti, soalnya setahun kemudian mereka merilis Kawasaki Z1 900 yang bermesin patak 900 cc modern dan sukses bikin magap-magap pabrikan lain soal horsepower sama top speed. Tapi nggak mau lengah dari ancaman sesama Jepang, Kawasaki mengutus engineer gokil mereka, Hiroyuki Matsumoto, buat mendevelop penerus H2 Mark IV. Oh iya, Matsumoto ini juga lho yang jadi ketua projek monster 750 cc geng ijo sebelumnya. Nah, beda dari H2 sebelumnya, di proyek bernama Stick Tartar ini, Hiroyuki Matsumoto bikin mesin yang bener-bener baru. Kalau sebelumnya Kawasaki mengandalkan mesin multisiliner segaris, kali ini mereka bikin mesin baru, bertipe Square 4 750 cc. Iya, kalau kalian engeh, mesin ini bahkan lebih duluan dikembangkan dari RG500 punya Suzuki, ataupun KR500 yang nantinya jadi jagoan Kawasaki sendiri di balapan GP500. Karena tujuan motor baru ini harus melampaui performa dua jagoan mereka sebelumnya, Z1 sama H2, otomatis performanya juga harus diimbangin sama packaging yang juga bagus. Nah, karena mesin Square 4 itu terkenal lebar dan modelnya berantakan kayak muka Frankenstein, geng ijo memutuskan buat menggabungkan dua silinder depan sama belakang menjadi satu. Nah, dengan begini, tampilan mesin Square 4 2 tak jadi kelihatan lebih rapi dan lebih slim juga, soalnya Kawasaki menargetkan lebarnya itu harus setara motor dua silinder konvensional. Lihat deh bedanya antara mesin Square 4 prototype Kawasaki sama mesin balap Square 4 punya Suzuki. Nah, jauh banget kan bedanya? Terus, sistem penyuplai bahan bakarnya gimana itu, Kang? Kan biasanya di mesin Square 4 itu karburatornya ditaruh di samping blok gitu ya? Nah, buat mengakali hal ini, Kawasaki mendesain crankcase baru yang menggabungkan dua blok depan sama belakang menjadi satu. Supaya crankcase nggak saling rebutan suplai udara, bensin sama olis samping, dikasih deh tuh penyuplai bahan bakar tipe injeksi plus penyuplai olis samping yang terpisah. Kemudian buat finishingnya, Kawasaki membekali motor berkode 0208 ini dengan pendingin radiator, supaya tampilannya makin kelihatan slim sama high-tech. Ditambah dengan styling yang menggabungkan konsep H2 Mark IV sama Z1 sekaligus, looksnya juga jadi nggak kalah sama spek mesinnya. Buset, canggih juga ya buat ukuran tahun 70-an. Terus, kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Sayangnya, beberapa tahun setelah perkenalan prototep Yamaha GL750 sama Kawasaki Square 4 750 ini, regulasi emisi mulai diterapkan di Amerika, dengan standar baru oleh Environmental Protection Agency atau EPA. Dan sialnya buat Yamaha sama Kawasaki, Amerika juga lah yang menjadi target utama penjualan kedua motor ini. Regulasi bukan cuma bikin motor dua tak berkapasitas besar kayak GT750 sama Edge tuh kesusahan buat bertahan sampai akhirnya stop produksi, tapi sekaligus juga bikin pabrikan lain mikir-mikir lagi buat mendevelop monster dua tak tipe terbaru. Ya, karena Yamaha sama Kawasaki, ya jelas lah nggak mau rugi gara-gara dua motor barunya nggak bisa dijual ke target pasar utama. Akhirnya mereka juga mengakhiri proyek development GL750 sama Square 4 750 ini, dan memutuskan langsung pindah ke proyek MoGem Patak yang lebih future-proof. Wah, berarti dari dulu juga sudah ada semacam konspirasi gitu ya, Kang? Buat bikin motor dua tak jadi nggak bisa berkembang? Nah, kalau kalian kebanyakan nonton video Flat Earth, ya jadi gitu kesimpulannya. Padahal kalau kita lebih jeli lagi, sebenarnya ada yang janggal juga loh dari kedua motor ini. Pertama dari Yamaha GL750, itu lihat deh bagian sistem penyuplai bahan bakarnya. Kayak cuma ditutupin box yang dibikin dari bahan metal doang kan? Teori injeksi palsu ini juga didukung lewat rilis Yamaha yang nggak menyebutkan secara detail soal injeksi bahan bakar yang mereka pakai itu tipe apa, gimana cara kerjanya, atau minimal memeren unit injeksinya lah buat dianalisa sama pres waktu itu. Kasus yang sama juga terjadi di motor square for 750 keluaran Kawasaki. Tuh lihat, sistem penyuplai bahan bakarnya lebih mirip kayak karburator ya dibanding throttle body. Seandainya benar injeksi, mungkin tipenya juga sejenis karburator yang dikasih fuel pump tambahan kayak punya Z1R Turbo yang bisa kalian tonton di video ini. Soalnya sistem injeksi elektronik itu baru pertama diperkenalkan Kawasaki lewat Z1000 tahun 1980. Yap, hampir satu dekade kemudian. Kedua, seperti yang kalian lihat, kedua motor ini sama sekali belum pakai teknologi exhaust expansion chamber, yang jadi magic kenaikan performa motor 2-tack secara drastis. Terus kalau belum pakai expansion chamber, gimana cara mereka membuktikan kalau kedua motor ini punya performa yang paling buas di eranya? Mungkin ceritanya malah bakal sama kayak Suzuki GT750 ya, yang sama-sama punya spek bikin ngiler di atas kertas, tapi endingnya malah dijadikan motor touring. Dan yang di atas tadi bukan kata saya loh ya, tapi memang langsung dari jurnalis sama komunitas Yamaha di Perancis yang melihat langsung GL750 di podium Sonauto Yamaha. Sementara itu konsep square 4-750 cc punya geng ijo ini hanya berakhir sebagai pajangan di Kawasaki Plaza di Jepang. So, ya dibalik ke kejaman regulasi yang akhirnya dalam tanda kutip membunuh kedua motor ini, sebenarnya ada juga kejanggalan yang sejak awal itu bikin keduanya diragukan buat masuk ke meja produksi. Sebenarnya kejanggalan tadi juga masuk akal sih, soalnya di era 70-an dulu ya teknologi jelas belum maju kayak sekarang, apalagi kalau ditambah sama krisis energi yang bakal terjadi di pertengahan era 70-an. Duh dijamin deh tuh, makin susah aja motor kayak gini buat survive. Jadi pada endingnya ya balik lagi kayak motor eksotik lain di era yang sama. Keduanya itu bukan di stop sama regulasi, Bukan, tapi ya memang keadaan lah yang memang gak memihak ke Yamaha GL750 sama Kawasaki Square 4-750.